hai oke kita mulai aja bagaimana kalau ngelihat yang pertama ini kan lebih ke arah cloud itu apa segala macem ya kalau yang ini saya lagi mikir lebih ke arah kalau kita sebagai pengguna buat milih provider cloud apa yang harus dikerjain gitu tip-tip praktis lah kira-kira lebih ke arah situ kalau yang kemarin yang pertama kan cloud itu apa sih hosting tuh apa bedanya sama hosting apa apa itu on-premise stick dan trik Oh ini ada tip-tip dan trik sedikit ya udah ada sedikit sih sebenarnya pengennya di disitu lebih di dinia lagi di apa sih lebih dibahas lagi yang sebelah situ tip dan triknya sih sebenarnya kecuali loop ada topik yang lebih keren lagi bisa dari mulai yang tadi aja kalau yang tentang memilih oke 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 kita mulai dari situ aja ya Hai gua lagi mikir pakai ini sebenarnya mentah apa tuh ih mironya lemot banget dari saya eh ini atau dari Hai ini makai konsep map gua lagi mikir baik konsep si coba gua kredulian bentar Oh berarti yang catatan yang lamanya Masih kesimpan terus di Miro ya Keren dong Wah keren banget itu Ini gue lagi mikir Maka ini nih sekarang kita ngobrolnya Ini gue lagi Maka yang ini nih sekarang Maka yang url yang gue share ini nih sekarang Kalau kemarin kan main mapping Sekarang lebih konsep map Biar lebih gampang lah Bisa saling berhubungan jadinya Gitu Iya udah langsung masuk aja Erlangga Erlangga Ini lebih Iya iya pak Kalau kemarin kan main mapping Gak bisa saling hubungin antar kotak gak berhubungan Yang sekarang konsepnya bisa ngubungin antar kotak sih soalnya Kalau kita butuh hubungan-hubungan bisa Oke kita mulai aja ya Selamat pagi semuanya Kita akan main-main dengan konsep map Pertanyaannya adalah Untuk seorang Ini gue tulis aja ya disini pertanyaan Bisa gue tulis gak ya Oh bisa gue tulis nih sekarang Pertanyaannya adalah Tip Untuk Siapa tadi customer ya Pengguna ya Pengguna Tip untuk memilih ya Ya untuk memilih Pelayanan cloud ya Ini bisa memilih Dari sisi teknologi Bisa memilih punten aja eh Bagaimana cara memilih Provider-nya juga Makan loh Itu buat milih provider juga kan Ya kan boleh dong Lu kasih rahasia dong Boleh Boleh Jadi disini ada dua ya Yang gue pilih Yang gue pikir ada dua Yang satu adalah Dari sisi Disini ya Teknologinya Kan cloud kan banyak macem-macem Buat pengguna Milih teknologinya apa Yang satu lagi provider Milih provider Provider Dua dulu aja lah Gampang-gampang aja dah Terserah mau jawab yang mana duluan Ini yang lain bisa dibuang-buangin dulu lah Yang gak dibutuhin dibuangin Kayaknya gak ada hubungan nih Buang Gitu Ini kayaknya gak ada hubungan aja Ini buang juga lah Oke Silahkan Saya yang mau Yang mau jelasin Mungkin kalau dari sisi teknologi Kang Erlang kali Yang mau jelasin kali ya Bang kok Kang Erlang Kalau dari segi teknologi itu Pak Kalau kayaknya yang pertama dia Biasanya Biasanya orang itu butuhnya Dari segi I.O nya I.O 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 nya Maksudnya I.O itu Input output Jadi mereka biasanya Concern ke Apakah teknologi yang dipakai dari Si line plot ini Masih pakai hard disk Atau udah Oh lebih ke storage ya Atau gak ada Ya Storage Pilihannya ada dua ya dia SSD atau hard disk gitu ya Hard disk ya Nah biasanya juga Hard disk itu HPD ya Hariannya Coba bedanya gitu Enggak gue pengen bikin kotak lagi Gimana ya Oh ala Bisa gitu ya Begok Aduh Berarti ini di edit aja ya Jadi yang pertama tadi Nau teh Kelihat dari Sisi storage nya Pak Oh storage SSD Atau HDD Nah Eh Jangan dihilangin yang itu Mau tadi Video Chris Kenapa dihilangin Gak paham Lu masukin lagi aja Gak ada undo lagi ya Yaudah copy lagi Gimana caranya bikin lagi teh Kopinya Klik kanan duplikin Oh duplikat Yaudah Ini Lu tulis Lu sambil nulislah Lu yang nulislah Ini kita ubah jadi Satu laginya HDDO IOS Ya Nah terus disambungin Oke Itu yang pertama ya IOS Storage Oh ini Pakai ini Pakai garis Pakai garis Betul IGD Samung Garis Iya Sip Oke Pertanyaannya adalah Sebagai orang awam nih SSB sama HDD Tanya apa Sok lanjut Gimana gimana Bedanya SSB sama HDD Kan sebagai orang awam nih ya Biasanya Apa Dari segi Apa itu Praksamer Atau buat nulis Performa dari Isi DPS Yang paling Pertama kan HDD itu Biasanya dianggap suka lemot SSB itu lebih kenceng Secara awamnya itu Jadi IOT yang dilihat tadi Kecepatan kali ya Performance ya Performance Eh kecepatan ya Terutama performance yang dilihat ya Kalau Gedenya mah tergantung Ini keperluan kali ya Iya Oke Size Tergantung Digger gantung Sok Oke lanjut Nah cuman Biasanya Ini pak Jadi Kalau Kita dapat yang SSD Biasanya Harus Menatikan juga Harus Naut Ada yang SSD nya Full SSD Ada yang SSD nya Case Oh Ada Ada dua lagi Iya Ada Ini Biasanya Pilihannya Bukan pilihan sih Lebih ke Kita harus aware Apakah SSD nya ini Full SSD Atau cuman sebagai SSD case Aja Bedanya Nah baru Mau ditanya SSD case itu Dia sebenarnya Masih pakai Habis Nah kalau yang SSD Full itu Dia emang full Bener-bener SSD Nah SSD case ini Sebenarnya primary nya Pakai SSD Tapi Untuk backup nya itu Dia pakai HDD Pakai HDD Pakai HDD Oke Jadi kalau yang full Bener-bener full aja ya Ya Gue baru tau Ada yang case SSD Jadi hard disk nya ada dua Dalamnya apa gimana Jadi Biasanya di Infrastruktur nya itu Dia SSD nya cuman Lebih sedikit Dibanding total hard disk Karena dia Buat Biasanya Milih kita Mau Apakah SSD ini Dipakai buat Read Atau dipakai buat Nanti Sebaliknya Kita Biarin si hard disk Yang kerja Oh jadi Hard disk Buat nyimpan aja SSD nya yang buat SSD nya buat Read Write Atau read Aja Atau gimana Rata-rata Milih nya salah satu Pak Jadi cuman Entah itu read aja Atau mau write aja Oh gitu Banyaknya itu read Banyaknya itu read Jadi Write nya Nanti di hard disk Banyaknya Read write nya Lemot ya Iya Oh bisa gitu ya Eh itu Makhluknya Bentuknya Nahon Makhluknya apa sih Hard disk Satu biji Atau gimana Jadi Bisa-bisa Pak Maksudnya Itu Hard disk Bisa 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 Ada Hard disk Ada 12 slot Itu Oh Kayak Biasanya Yang SSD Dipake Buat Sistem Operasi Hard disk Buat Data Gitu Ya Contoh Contohnya Kayak Gitu Simple Simple Tapi Ini Bisa Lebih Rumit Daripada Itu Ya Ada Yang Kayak Gitu Ya Baru Tahu Gue Goblok Keren So Lanjut Ini kan Udah Di SSD Nah Dari HDD Nya Kalau Hidupnya Kayak Gini Mungkin Nyambung Sdk Jadi Fungsinya Sama Ritain Rite Sama Sama Konsepnya Sama Atau Atau Dipisah Lagi Ada HDD Yang Di bawah HDD Itu Ada Apa Lagi Gak Itu Kalau HDD Kayaknya Gak Ada Udah Gak Ada Kan Kalau Yang Di atas Ini kan SSD Istilahnya Ada Juga Nih Yang Atas Itu SSD Full SSD Istilahnya Kalau Orang Jambang Sekarang Bilangnya Abang 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 Nah SSD Case Ini Ade Gitu Ya Oke Di HDD Gitu Ada Konsep Kaya Gitu Gitu Gak 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 Ada Karena HDD Kan Udah Lemot Jadi Udah Bisa Dibikin Gitu Harus Ada Satu Level Di Atas Minimal Biar Bisa Dibikin Konsep Setengah Setengah Misalnya SSD Sama NVMe Gitu Tuhan Saya Belum Terus Kualian Oke Berarti Tadi Dari Sisi Pertama Dari Sisi Performance Udah Di Berarti Yang kita Sarangin Sebetulnya Lebih Ke SSD Aja Ya Lebih Aman Buat Yang Sekarang Mungkin Karena Udah Banyak SSD Jadi Ya Apa Mayoritas Provider Udah Pake SSD Ya Mayoritas Apalagi Kita Cloud Cloud Terus Akhirnya Customer Yang pusing Ikutinnya Eh Gue harus Ngeupgrade OS Gue Penin Sorry Kalau Yang Hardis Kalau Hardis Biasa Ada RPM MRPM segala macam itu ya Berhubungan atau bermasalah Enggak sih Wah kayaknya gue putus Wah kayaknya internet gue parah ini Surah lo gak ada yang keluar Udah-udah keluar lagi suara Halo Gak ngefek ya Yang setahu saya itu gak terlalu ngefek Karena RPM Kalau RPM berarti itu ngomongin hadisnya Dan rata-rata RPMnya itu sama yang menurut saya Setahu saya suaranya Gak beda-beda jauh ya Oke siap Oke noni teknologi Udah cukup ya Kalau dari storage Dan update OS Berarti kan OS juga harusnya masuk pilihan dong Di teknologi Oh oke oke OS nya Duplikate Tapi saya masih bingung Narik garisnya gimana ini Narik garis dari kiri men Oh yang ditandapanah ini Yang ditandapanah connecting line Pencetel ya sebenernya Nah cepetan gue daripada lu Enggak kecil ini pak Loh Kok melengkung Tengg udah biarin lah Oh sini Ya bisa pindah lagi lu mateng Ya rata-rata Emang kita juga harus melihat Sebenernya di provider itu Dia support OS Apa aja Karena Belum tentu Apa yang kita Mau tuh Misalnya OS yang kita mau tuh Ada gitu Di super provider itu Yang paling ngomongin tuh Contoh Kasusnya gimana tuh Apa tuh Contoh kasusnya gimana Dupa OS Tersedia atau enggak Contoh kasusnya mungkin Yang paling Sering Sering itu Banyak yang Mau Paksa provider Atau layanan provider gitu Layanan cloud Cuman Yang mereka mau itu Misalnya FreeBSD gitu Yang Bener-bener Apa ya Tata-rata Jarang Bukan jarang sih Jatuhnya Lebih ke Dari Layanan cloud itu Ada yang Nyediain Ada yang enggak juga gitu Oh Jadi pas diminta Tenggak ada gitu ya Pusing Ya Kalau misalnya Enggak ada Jadi bingung gitu Kalau dari Sisi Minyak Apa namanya Si bilangnya Bistro ya Bistro nya Linux Itu gimana Masuk pertimbangan Juga atau enggak Masuk pertimbangan Karena Baik Sebenarnya Dari Pengguna-pengguna Lidu Banyak yang nyari Sebenarnya itu Cuman Kalau ngomongin Dari segi Provider Kan Biasanya itu Ada integrasi Sama banyak Aplikasi Itu di bawahnya Nah ini Harus nyesuaiin juga Si FreeBSD ini Support gak Sama Aplikasi yang kita Pakai Di segi provider Oke Di research dulu Sebelum kita mau Provide Distro FreeBSD ini Berarti Istilahnya Sebelum nentuin Oh iya Saya mau pakai Layanan Cloud Di provider ini Lebih bagus Ada konsultasi dulu Sama siap Provider nya Nggak langsung Beli layanan Apakah Ada Apa OS yang Kita inginkan Jadi sebenarnya Bukan masalah OS doang ya Harus melihat Aplikasinya Nyambung Kalau maksa OS Tidak nyambung Sama aplikasi Pening Cuman kan Sekarang Kayaknya Udah mulai Banyak yang Bentuknya Doker Doker Gitu ya Gimana Kalau Kayak Gitu Ya Pak Kalau Misalnya Ternyata Provider Itu Pas Sudah Dokter Banyak Yang Biasanya Udah Langsung Support Sama PBSD Jadi Jatuhnya Berarti Si Calon pelanggan Mempercayai Si Produknya Ini Berarti kan Jatuhnya Container Container Ya Nanti Harus Ya Jadi harus Milih-milih Apakah dia Emang Maunya Pure VM Atau Container Juga Gak Masalah Gitu Karena Kalau Udah Ngomongin Container Sama VM Biasanya Ada Limitasi Yang Jelas Itu Kelihatan Jadi Ada yang Gak Bisa Dilakuin Oh Jadi Masih Masih Ada Limitasi Lagi Ya Kalau Dari Segi VM Sama Container Kalau Misalnya Kelanggan Fix Mau pakai Container Berarti Ada Hal Yang Beberapa Hal Yang Gak Bisa Dilakuin Segi PS Yang Dia Pakainya Yang Yang Punya Keterbatasan Siapa VM Atau Container Container Oh Container Malahan Ya Oh Oke Ini Tarungan Enaknya Kategorinya OS Atau Bukan OS Bingung Gak Gak Dari OS Tarik Container OS Tarik Container Ini caranya Sama Tuh Tuh It's Salah Nah Yaudah Tuh OS Container Dari Container Baru Kita Duplicate Lagi Pilih Tidak Nandu Nah E Tidak Ini mau jadi apa nih Tuh limitasi Oh limitasinya Oke oke tapi yang 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 ada batasnya kontainer yang terbatas deh ternyata Hai jadi VM lebih fleksibel sebetulnya ya cuman VMT lebih pusing managenya VMT pusing gua sama VM sebenarnya kalau kontainer kan tinggal pasang jadi jalan beres gua tinggal Hai kunon Hai kalau dibandingin sama materi bulan lalu Pak hosting sama VM lebih pusing terbatas kalau-kalau kesan gua kalau pakai si panel jadi terbatas gua kalau kesan saya ya masuk semua ngapa-ngapain Iya Sok lanjut apakah setelah materi ini naik kita akan dihomasi oleh provider hosting ya Enggak kita mau ngomong apa adanya dah editor yang nyamanin tolong lihat ya nggak kelihatan ini sama gua kurang kebawah eh dah siap Oh ya kalau di saya sih persentase Zoomnya saya kecilin Oh lu pakai Zoom gua mah langsung lewat web kagak ngelihat Zoom lagi gua Oke kalau balik lagi ke platforman sebenarnya juga ini Pak ada juga yang harus ngelihat dari jenis prosesor Oke yang paling-paling ngaruh Hai ini kita Hai prosesor ya hai 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 ini masuk ke-in-in di situ Hai baru lagi ban ini harusnya lu taruh di titik nih bisa enggak ya Oh ya jadi satu nah kalau pos prosesor masalahnya apa Hai eh eh tetap enggak gitu ya lebih ke Raya lebih ke situ kalau secara awam lebih ke ini prosesornya terbaru atau gimana yang sekarang prosesor paling update apa belum apa ya belum update ini yang terbaru sekarang apa gitu Intel Xeon 6520 yang paling yang kita ini kan pakai eh cuman kemarin teh gua ini nih ini ada yang ngasih komentar eh kemarin teh jadi kemarin saya ke dinaskom info terus dikasih lihat sama dia laptop jadi laptopnya pakai prosesor saya kan arm lebih kenceng daripada Intel pusing aluh jadi orang-orang kayaknya mulai mulai ngelihat arm buat prosesor lu hati-hati Hai karena Intel mungkin terlalu apa ya terlalu banyak fiturnya jadi akibatnya jadi lemot lebih lebih lemot gitu jadi ya tapi ini levelnya laptop ya masih laptop desktop ya bukan server ya gitu dia ngomong terus terang aja empat kali lipat lebih cepat jadi dia waktu itu dia ngompil ya ngompil eh python apa-apa gitu pakai Intel sama arm arm Intel butuh waktu sekitar setengah jam apa-berapa gitu eh pokoknya lebih lama arm 10 menit selesai gitu bingung gitu aja sih jadi ini bakal seru nih urusannya nih kayaknya ya buatan kata sudah disebut Hai ditunggu ya proposal sponsorship gua kagak kepikir lu mah jago aja kepikiran aja eh saya mah kagak kepikir hahaha 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 ya orang-orang marketing pak enggak agak pak omplis orang-orang marketing hahaha jadi celah pak jadi celah pak ya itu bener kapan-kapan diundang aja mereka kali ya buat ikutan di sini kali ya boleh-boleh sih pak sebetulnya pak kalau ada perwakilannya gua mau dengar ti kalau Intel mah ada Intel Indonesia ada suruh ngomong Intel udah gitu arm suruh ngomong kita mah netral-netral aja ya hahaha kita kita dari sisi kita dari sisi sesama-sisi provider ya iya lu mah provider kalau gua kan netral banget gua omong Naondi Naondi prosesor oke ya oke setelah prosesor pertimbangan apa sih yang harus dilihat dari prosesor selain dari sisi update-nya kalau menurut saya emang dari itu aja sih karena dari versi prosesor yang dipakai jadi ketahuan juga entah itu total core atau treat-nya berapa terus seberapa kencang jadi mereka langsung tahu dari versi prosesor yang dipakainya jadi itu udah menjelaskan banyak hal gitu ya berarti prosesor itu pengaruh ke sisi akses si VM nya midrib kayak yang SSD sama HDD cuma ini lebih ke apa ya lebih ke intinya kalau secara awam itu berarti performa juga dari server itu di selain dari HDSD dari storage di di juga sama setor berarti dua dua hal itu emang harus saling mendukung kalau menurut lu mendingan ini 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 nanya aja ya orang-orang yang paling pengaruh seperti harddisk prosesor atau memori kalau saya pribadi dari prosesor pak oh lebih ke prosesor ya iya oh oke oke kalau memori lebih ke arah apa ya kalau memori jatuhnya lebih ke seberapa banyak aplikasi yang bisa jalan oke rata-rata itu kayak gitu pak kayak hit ya kalau ada hit juga barangkali mengaruhi ke memori kali ya iya oke gua masukin lah ya liars ya gimana caranya ini biar kebawah lu gimana caranya tadi kebawahin teh di blok semua pak jadi kelihatan pak memori ya iya memori jadi itu teh lebih ke arah hit ya kalau yang tugasin nyimpen case itu apa tugasin nyimpen case itu bisa memori rata-rata memori sih memori bisa juga ke storage oh makanya kenapa orang kalau pakai aplikasi banyak itu lebih ke arah dia milih RAM yang banyak ya memori itu RAM ya iya memori itu RAM awam banget saya ya oh salah harusnya RAM ke dunanya gua tulis RAM ya biar jadi bahasa awam banyak hitnya eh bahasa gede konten nanti kalau atas yang saya nonton ditanya nih lu berapa lama kasih di provider sampai memori sama RAM aja lu masih bingung oke intinya ada lagi kayak ya segitu dulu kali modernnya iya oke cukup itu kalau menurut saya itu teknologi nah menurutnya berarti tiga empat poin ini ya jadi harus membuat tangan ada dari sisi performance storage terus ada perpersediaan OS versi dari processor sama soal memori atau RAM nya bisa kita buatnya bisa atau enggak bisa bisa running kalau banyak hit atau enggak gitu ya nah berarti selanjutnya kita masuk ke intinya yang biasa jadi pertimbangan orang-orang selain dari teknologi itu dari sisi provider soal biasanya biasanya yang kalau dari pengalaman orang-orang melihat provider itu dari dua sisi oke yang pertama itu pasti dari sisi harga oke gimana nih maksud akal atau enggak terus yang kedua dari sisi after sales nya gua tulis ya hahaha ini bisa nulis gimana sih pencet oh pencet yang P ya enggak gua pencet tulisannya langsung pencet kotak langsung gua enggak muncul loh udah double click malah nggak bisa emang lu nggak bisa nulis bisa di tulisannya di ketik di klik aja di tulisan itu hahaha nyasok lanjut lah sampai muncul kotak dulu ya oh di kotakin dulu ya hahaha oke dari sisi harga biasanya ya biasanya dari pengalaman saya sebagai orang yang pernah ketemu langsung sama customer sama end user itu biasanya pertimbangan satu dari harga misalnya dari spesifikasi yang mereka butuh itu harganya masuk atau enggak tapi ya kebiasaan masyarakat plus 6,2 adalah mereka mau spek setinggi-tingginya tapi dengan harga seminim-minimnya hahaha standart pisahnya kalau ada end user yang tertinggung saya mohon maaf ya hahaha enggak tapi itu normal pisah nih hahaha normal sih betul namanya negosiasi kan enggak salah ya hahaha tapi menarik loh kalau dibandingin dibandingin dengan ini ya saya kan mainan machine learning ya main machine learning terus ngeliat data penjualan mobil penjualan mobil orang bule parameternya adalah harga maintenance jumlah pintu bagasi sama apalagi ya safety keamanan ternyata kalau orang bule yang pertama kali dilihat bukan harga hahaha yang dilihat teh jumlah manusianya bisa berapa disitu udah gitu pintu yang dilihat hahaha kuantiti iya jadi lebih ke pintu sama manusia harga belakangan sama dia teh ternyata jadi dia ngeliatnya ke keperluan sih sebenernya saya perlu apa harga yang cocok buat keperluan saya seperti apa gitu bule mah ternyata beda kalau 62 mah gua murah aja Rp1 apa kita-kita ya Pe hahaha aduh 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 sok now day harga baik harga nah biasanya soal harga ini ee kalo balik lagi ke soal siapa usernya ya biasanya kalau misalnya memang dari si usernya itu adalah perusahaan atau corporate tuh biasanya harga itu bisa dikategorikan jadi nomor 2 sama kayak tadi contoh kata saya Pak Ono bilang soal bule tadi beli mobil, karena kan ya balik lagi, uang yang mereka pakai untuk menggunakan layanan VF ini kan bukan uang mereka sendiri ya, uang perusahaan jadi selama perusahaan, apa selama mereka nilai performance dari VM nya itu memang mencukupi atau bisa dan hilang memuaskan lah yaudah balik lagi, apa sih namanya capital expenditure oh oke bisa masuk ke dalam situ tapi kalau dia sisi penggunanya ada perorangan itu baru bakal jadi pertimbangan banget dari sisi mereka nya oh jadi sebenarnya tergantung ininya ya terutama sisi harga dulu sih harga tapi nanti akhirnya tergantung dia perorangan atau corporate oke terutama terutama perorangan ya terutama perorangan ya sorry 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 tadi corporate lebih ke performance atau ke after sales performance sih performance dulu setelah performance mereka rasa cukup baru mereka akan melihat sisi after sales nya oh itu yang kedua ya jadi ini pertamanya performance dulu nih ya gue kasih nomor satu lagi oh gitu pintar loh ya tempat sudah mulai tidak cukup gimana caranya biar lebih cukup bingung gue sok nondi kalau soal harga sih pertama kayak gitu soal after sales biasanya adalah orang-orang nih namanya emisor kan gak mau tau ya misalnya mereka lagi akses PMG itu tengah malam tapi saat diakses itu gak masuk gak sesuai dengan apa yang disaksesin di awal saat mereka mau berlangganan nah biasanya mereka mastiin nih ini supportnya bener gak nih 24 per 7 karena biasanya kan ada beberapa provider itu yang bilangnya 24 per 7 tapi setelah office hour atau setelah di atas jam 10 malam saat customer open ticket yang jawab adalah boros jadi CS di tes ya ini beneran kan nih 24 per 7 walaupun kadang-kadang ditanyi itu hal-hal yang emang oh yaudah oh udah ketemu kejadiannya jangan tau lah kasian banget ya CS nya ya beneran orang atau buat oh tapi kalau kilat selalu 24 per 7 berarti lu manusia stand by ya stand by pak karena kita supportnya banyak dan bener-bener ada ada sistem shifting sih jadi kita betul-betul ready 24 per 7 dan yang jawab itu bukan robot bukan robot ya eh tapi kalau pakai ini juga kalau kalau pakai non teh pakai bot sama pakai manusia dua-duanya dipakai kan sebenarnya atau manusia doang rata-rata ya kayak gitu kayaknya nyampur kan ya dua-duanya dipakai kan rata-rata nyampur mungkin kalau bot itu biasanya buat buat respon pertama respon biasanya provider itu kan ini ini sih bisa dibilang nggak masuk ke dalam memilih cloud ya tapi gimana sih ngomong-ngomong atasin gue lupa deh ini masalah after sales aja memori banget bot sama manusia gitu strategi lu gimana strategi ngurusin bot sama manusia di provider itu kan biasanya ada ada yang namanya SLA ya ini cuma tambahan aja melengkapi yang episode bulan lalu jadi kalau yang baru nonton sekarang lebih baik nonton episode bulan lalu dulu supaya lebih paham nambahin keywordnya kan nah jadi saat namanya provider itu punya SLA nah SLA itu dua ada SLA respond time sama SLA soal solving time nah biasanya beberapa provider itu buat menciastasi yang namanya respond time mereka pake bot oh yang penting yaudah respond time nya kena dulu nih walaupun yang jauh itu bot oh oke respon itu gak sampe batas waktu untuk merespon misalnya oke email anda kami respond dalam waktu 15 menit nah itu untuk menciastasi itu yaudah yang penting pake bot dulu tapi nanti dari si provider biasanya ada noticnya ada ticket dari lagi sini gitu dan nanti dari sisi tim teknikalnya atau dari sisi tim customer service-nya itu biasanya udah langsung buka si tiketnya buat liat emailnya ininya apa sih gitu nah kadang kan respon time sama solving time itu kan ya berbeda ya nah jadi bisa juga dipake si respon time ini si bot ini untuk respon time untuk mempertanjang lagi solving time-nya oke jadi yang pake bot kurang lebih serang tingginya seperti itu gue baru tau juga sih kalau SLA solving itu manusia pisang ya ya kalau solving itu pasti manusia yang tergai dari sisi si customer supportnya karena biasanya Kang Erlang yang paling sering direcotin iya betul dari hati banget ya pak ya saya tidak ini denial saya tidak kenapa sip ya kalau denial sekali dua kali mungkin masih bisa gitu ya tapi kalau tiga kali ya paling dapat bisa dari HRD ya oh berarti orang orang tekniknya cloud kilat standby buat yang solving time tadi ya betul iya betul pak sampai respon time juga sampai respon time juga kita standby sih kalau kita 100% orang yang jawab wow gila lu ya orangnya ada berapa berapa sih di cloud kilat deh total itu ada 40 40 dibagi shift ya kalau supportnya doang itu 20 ada 20 kurang 20 dibagi berapa shift 2 shift 3 shift 3 shift lumayan oke 7 orang mateng makanya makanya berani kalau kita yang jawab itu pasti orang wow oke oh yang jawab orang banget ya itu orang pakai telepon atau pakai naon ya pakai chatting atau bagaimana sih sekarang kondisinya gue gak pernah gue makanya email doang soalnya gak pernah pakai telepon kalau sekarang di cloud kilat itu cuma masih pakai 2 pakai telepon sama pakai tiket oh oke berarti yang gue pakai selama ini kan tiket aja ya gak pakai telepon saya mau iya tapi buat sekarang sih baru 2 itu aja tapi nanti depannya mungkin ada pengembangan kita di live chat sih pak oh ada live chatnya juga tapi masih dalam tahap pengembangan ini masih pengembangannya buat live chat ini pak emang banyak ini ya demandnya banyak orang yang minta banyak ya kalau dari bisa kita mempermudah oh mempermudah aja iya orang pada suka chat gue gak suka chat males gue sok nondi nah buat yang tadi soal live chat karena kita masih masih kita deploy masih kita deployment jadi buat si asetinya sekarang kita juga pakai social media ini lu apa di instagram di twitter username nya oke sos sosmed at cloud kekecilan eh kilat gak apa-apa ini inside aja inside aja ini bukan inside woy ini digedein ini ini digedein ini mah toh bang gede jadi buat yang buat yang nonton konten ini kalau pakai layanan cloud cloud orang-orang jaman sekarang pengennya yang simpel ya pak iya 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 itu teh dimana aja sekarang yang sosmed ig 90% masih punya sosmed sekarang banyak yang dimana pada ini di ig atau dimana di ig oh banyaknya ig pantes oke gua udah merah ini baterai bentar lagi abis mati gua kita tutup aja barangkali ya udah merah gua punten yaudah